Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Selain Allah yang maham menyaksikan, malaikat yang telah mencatat amal perbuatan kita, anggota badan kita pun akan menjadi saksi atas diri kita sendiri tentang apa saja yang telah kita lakukan. Benar-benar kita ini harus terus-menerus bertaubat dan menjaga diri, agar anggota badan kita dan panca indera kita kelak hanya memberi kesaksian yang baik-baik saja, sesuai dengan apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari AA GIM, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya secara sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaannya dalam menciptakan segala sesuatu. Salawat dan salam, semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65 Jika selama hidup di dunia ini, kita leluasa menggunakan mulut kita untuk berbicara, mungkin pernah digunakan untuk membagus-baguskan sesuatu yang sebenarnya tidak sebagus itu. Atau mungkin, pernah digunakan untuk mengada-ada sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, atau menutup-nutupi sesuatu yang sebenarnya terjadi. Maka, akan datang masanya di mana mulut kita terkunci, dan pada waktu itu, yang mendapat giliran berbicara adalah tangan kita. Ia akan berbicara apa adanya, tentang apa saja yang telah dilakukannya, apa saja yang pernah diambilnya, dan dipegangnya. Lalu kaki kita, ia akan berbicara tentang kemana saja ia telah melangkah. Jadi, selain Allah yang maham menyaksikan, malaikat yang telah mencatat amal perbuatan kita, anggota badan kita pun akan menjadi saksi atas diri kita sendiri, tentang apa saja yang telah kita lakukan. Demi Allah, saat semua itu terjadi, tak ada kesempatan sekecil pun bagi kita, untuk berkelit atau menutup-nutupi sesuatu. Lantas, bagaimana cara mereka bersaksi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan, ingatlah, hari, ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai, pula, berkata. Dan dialah, yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surah, Fushilat Ayat 19-21 Jadi, pada hari tersebut tidak hanya tangan dan kaki yang akan memberi kesaksian, tapi semua panca indera kita akan melakukan hal yang sama. Ma'asya'a Allah Benar-benar kita ini harus terus-menerus bertaubat dan menjaga diri, agar anggota badan kita, dan panca indera kita kelak, hanya memberi kesaksian yang baik-baik saja, sesuai dengan apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita hidayah, agar bisa istiqomah di jalannya, sehingga kita selamat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!